Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi, turut merespon studingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Mikalati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Jokowi Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa seperti diketahui bahwa beredar isu, Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada dakternas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini di latar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini.